Intro Sisi Apa? Oh sudah mulai Maaf ya lagi belajar ukuran lain-lain Halo semuanya Bertemu di Cerita Cinta with Sindila Episode perdana Boleh dong tepuk tangannya dong Wow Pastinya cuma di Pop Asia Wuhuu Jadi mau berterima kasih banget Karena kemarin kan gue udah Sedikit story-story gitu ya Pengen bikin acara baru, ini dia acaranya Disupport oleh Pop Asia Yang sangat baik sekali gitu ya Aku dibikinin kamar tiba-tiba Untuk ngirimin cerita-cerita Cinta kamu gitu, jadi apapun Mau lagi sedih, mau lagi galau Mau butuh saran gitu kan Karena kalo ngomongin cinta tuh gak akan ada Abisnya, dan kalo misalnya Kadang tuh malu atau gak enak cerita sama temen Takut, ragu Gak bisa dipercaya temen-temen lo gitu kan Ceritakanlah kepada kita Karena bisa anonimus Seperti beberapa email yang sudah masuk Senang banget temen-temen ceritanya tuh Waduh seru dah, seru pokoknya Ini di episode pertama kita punya 2 cerita Dari kamu Jadi kalo misalnya masih mau ngirimin Beberapa juga nanya dikiriminnya Ada batas waktunya gak atau sampai kapan Tidak ada gitu ya Jadi kirimin terus emailnya Ke email di bawah ini Cerita Cinta Pop Asia At gmail.com Kalo misalnya kalian mau disamarkan Atau mau anonimus Ditulis aja keterangannya Tenang, rahasianya aman di tangan kita Dan produser-produser kita Kalo misalnya gak apa-apa Untuk dikasih tau namanya juga Silahkan banget gitu ya Kirimin terus ceritanya Siapa tau kita bisa kasih saran Bisa kasih bantuan Dan bisa terpecahkan Permasalahan-permasalahan Cinta kamu di Cerita Cinta Cerita pertama yuk Langsung boleh ya Boleh Boleh Cerita pertama Ini cukup panjang Tapi keren banget Dia minta disamarkan namanya Pokoknya dia adalah seorang cewek Berinisial N Kita sebut saja N ya Terima kasih Kak Cindy Udah memberikan kesempatan Untuk bercerita katanya Ini yang aku ceritain Cukup galau Dan meresahkan Disclaimer dulu ya Kalo aku gak bisa menulis cerita dengan baik Tapi mohon maaf nih N Panjang bener cerita lu gitu ya Ini sih udah bagus lah Udah bagus lah Kebiasaan orang Indonesia tuh suka merendah gitu Kenapa sih guys Gapapa loh Kalo emang kalian tuh bisa Bilang aja bisa Jangan merendah-merendah gitu Gak baik ya Oke Si N ini mengawali ceritanya Dari Desember 2019 Ingat ya Ini cukup panjang Desember 2019 Pertama kali dalam hidupku Mulai bermain aplikasi dating apps Singkat cerita Waktu itu aku bertemu lah Dengan satu laki-laki Bernama F Ini F nya boleh dikasih tau apa Disamarkan ya Hahaha Samarkan ya Karena dia bilang Mohon disamarkan Kasindi gitu Yaudah oke Kita F namanya ya Sebenernya si F ini Banyak ngasih kebaikan Untuk diri aku sendiri Dari sisi mental Karena sebelumnya Aku tuh baru Kelar menjalani hubungan toxic Dimana aku selalu kacau Dalam mengontrol diri Dengan pasangan Mantan pasangan aku Yang tidak pernah supportive Oh Jadi si N ini Kelar dari toxic relationship Ketemulah si F Cowok yang dia temui di dating apps gitu ya Nah hubungan kami sebenernya tidak berjalan mulus gitu Terus Tapi singkat cerita Kami kembali bersama Karena si F ini ditinggal menikah Hmm Ditinggal menikah Di tahun 2020 Akhirnya seperti takdir Kita dipertemukan kembali Wih Bagus ya Bagus nih Bagus nih Bagus 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 Masuk akal Berkali-kali Aku mencoba untuk menerima sih Memahami betapa kesibukan dia bekerja Jadi alasan utama Dan pelan-pelan dia mulai ngehindar dari aku Tapi aku paham bener Kalau dia tuh emang sibuk kerja Dan beberapa rekan kerja lainnya Resign Dan dia tinggal seorang diri Berarti bisa dipastiin ini nih Sibuk kerjanya bener ya Lumayan bener nih Tapi mulai deh Ada alasan-alasan lain Yang membuat aku mempertanyakan hubungan kita Masuk ke 2021 Wah ini cukup lama ya Jadi dari 2020 akhir Ke 2021 Dia merayakan hari ulang tahunnya yang ke-29 Aku mencoba surprise Datang ke tempatnya Membawa kue ke rumahnya di Bekasi Untuk merayakan ulang tahunnya Kemudian Saat dia merayakan dan memotong kue ulang tahun Berpelukan dan dia berterima kasih gitu ya Aku sangat berbahagia dan senang pada saat itu Namun hari itu berakhir tidak menyenangkan Dimana kue tersebut dimintanya untuk aku bawa pulang kembali Nih kamu bawa aja kuenya Betapa sedihnya saya Karena saya mempersiapkan kue itu Banyak mengorbankan waktu Padahal kue itu masih banyak Tapi disuruh bawa pulang Kenapa ini pertanyaannya Apakah dia gak suka sama kue yang kamu berikan gitu ya Apakah lokasi gak muat gitu Apa gimana gitu Tapi kalo gue biasanya Kalo gue ngasih kue ke orang gitu ya Gue berharapnya kan Di rumahnya aja dong Gak usah kita bawa pulang lagi ya gak Ini keanehan pertama Keanehan kedua deh Karena yang pertama bilangnya sibuk-sibuk kerja gitu Keanehan kedua kue ya kan Singkat cerita lagi Nah nih Lebaran tahun 2021 Berarti gak begitu lama ya Abis ulang tahun dia lebaran Aku memberikan hampers untuk F dan keluarganya Aku kirim dari Tanggerang ke Bekasi Beuuu Gau banget Jauh emang Gau emang Gauan effort Bagus sih Iya bener-bener Ini lupakan effort Kak Bu N Emang kalo cinta suka bucin suka bego emang anak-anak ya Aduh tapi gak apa-apa bagus Berarti kan effort dong Nih kirim Tapi Kak Aku tuh so ngide Membelikan hampers tanpa bilang-bilang Ditambah aku menggunakan nama orang lain Wah Satu Kenapa? Nah ini Tapi lucu sih Dia pake nama cewek lain berdasarkan following instagramnya Yaitu Anissa Kita sebut saja Anissa ya Jadi dia kasih hampersnya Itu untuk si F Tapi pake nama Anissa Kenapa? Gitu loh Dan lebih bodohnya Tiba-tiba Si F ini berterima kasih kepada Anissa langsung guys Bismillah Disinilah Disinilah ya Sebenernya cerita ini masih panjang banget Kak Banyak deh pengorbanan dan ketulusan yang aku kasih ke dia Tapi tiba-tiba dia bilang Kita gak bisa bersama lagi Jadi tiba-tiba si F ini memutuskan hubungan gitu lah ya Memutuskan hubungan yang sudah dijalani selama kurang lebih 2 tahun Dan ngasih alasannya tuh gak jelas gitu Ya sibuk kerja Kemudian si F ini belum siap dikepoin temen-temennya Belum bisa kabar-kabaran selalu dan sebagainya Munafik Mohon maaf Mohon maaf Mohon maaf Gak bisa kabar-kabaran selalu tapi 2 tahun ya F lu jangan main-main ya Haduh Dan sekarang aku ngerasa bodoh banget ngeliat dia bersama sosok yang bernama Anissa Tiap kali aku buka Jadi jadi jadian Jadi kayaknya jadian Si F ini akhirnya jadian sama Anissa Intinya sebenernya aku gak bisa sih ngelupain sosok F Bagaimanapun sosoknya akan selalu ada di hatiku Yah beginilah mungkin takdir bersiap seolah-olah aku harus ngelupain dia Tapi nyatanya dia selalu terkenang Ini cerita pertama Dari seseorang cewe bernama Eh bernama Berinisial N di Tangerang gitu ya Ini lucu sih sebenernya Jadi intinya ya roller coaster lah gitu Up and down gitu Tapi diakhiri dengan alasan-alasan yang gak jelas Yaudah menurut aku memang kalau udah Ada alasan-alasan gak jelas gitu yah Ya dia gak bener-bener serius lah Karena kalau emang Bilang nih komunikasi katanya alasannya Terus sibuk kerja Belom siap dikepoin temen-temannya Kenapa gitu loh Kalau temen-temennya kepo emang kenapa gitu kan Udah gitu muncul loh pokoknya Kalau udah mulai banyak alasan Udah itu udah red flag red flag red flag Ya sebenernya mungkin Dari awal-awal tuh udah aneh gitu ya Dari ulang tahun Tapi kita tuh kadang-kadang suka denial ya Cewek karena cewek tuh gitu Cintanya tuh pol gitu yah Pol 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 Sekalinya kecewa tuh Buta gitu Ya kan Buta dulu Buta-buta-buta seperti kamu And Barulah Terakhir ketika diputusin yang kayak gini Gapapa kalau masih belum bisa melupakan Gapapa wajar Karena mungkin dia tadi yah Dia membantu kamu melalui Momen-momen setelah toxic relationship Itu kan berarti Dia ngasih sesuatu lah yang baru gitu kan Tapi lucunya berarti Seolah-olah kamu menyomblangkan dia dengan si Anissa ini Pedihnya disitu sih Dan tiba-tiba ya pokoknya Maksudnya sering posting bersama Anissa Dan ini beneran gitu Saran dari aku Itu kamu harus berusaha melupakan Harus ber-rela-rela hati Kalau misalnya emang gak bisa Sabar Tapi jangan seni sini dilihat Udah lupain tuh Bener-bener harus di-block Harus bener-bener lupain Di-mute aja instastorynya Kalau gak mau di-block ya Pokoknya di-mute semua-muanya Jadi kamu gak perlu ngeliat dia Gak perlu ngeliat si Anissa Jadi lama-lama pelan-pelan lupa Karena kita gak akan pernah bisa Bener-bener melupakan sih Pasti masih ada Dan itu wajar gitu ya Gak akan kita bisa melupakan seseorang 100% tuh gak akan Hanya bisa Kita gak usah inget-inget lagi Itu dia ya Keren, 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 keren Panjang banget ceritanya Tapi terima kasih sudah mau percaya kepada kita Di Cerita Cinta Semoga hal ini membantu Dan semoga kamu bisa Cepet-cepet move on Seiring dan berjalanan waktu ya And Thank you Nah, tapi Sin pernah ngasih lo ngalamin kayak gitu ya Kayak cowok bilang Aku gak bisa kasih kamu kabar nih Terus-terusan Aku sibuk bla 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 Pernah ngasih Sin Pernah lah Waduh Jadi teringat Ya emang itu Jadi biasa kayak diawalin dengan Mulai ngilang-ngilang Mulai ngejelas gitu kan Terus tiba-tiba ujungnya itu Aku kayaknya Lagi gak bisa deh Terus kemarin-kemarin Apa? Gitu loh Keren-kemarin kita cat Dari melek mata Ambil tutup mata tuh Apa? Gak bisanya gitu kan Itu alasan aja sih Kayaknya ya Udah mulai Yah Ketika alasan-alasan tidak bisa diterima Itu namanya Sudah tidak mau berusaha Ya berarti dia Entah kenapa Ya udah ada yang lain mungkin Atau dia udah gak pengen sama kita lagi Ya udah Gitu loh Gak usah dipikirin Gimana banget Mungkin kalo dulu ya Aku tuh kayak bisa sampe Gila gue salah apa? Gue gimana? Apa yang gue perbuat? Sehingga dia kayak gitu Gitu kan? Tapi lama-lama kalo misalnya kita udah self love C Kalo kita udah merasa Enggak kok gue udah ngasih lo yang terbaik Gue udah berusaha yang terbaik Tapi lo banyak alasan Gitu Ya udah Terima aja tinggalkan Tinggalkan dia Gitu Artinya ya udah dia Masalahnya ada di dia gitu Bukan di kita Harus bisa menerima Ya Itu tadi mantap Itu tadi cerita pertama Sekarang kita masuk ke cerita kedua Ini dari cewek-cewek Gila loh Ini cerita yang hari ini gitu ya Cewek dua-duanya Gapapa Kasih dia aku mau cerita Nama aku disamarkan aja ya Oke Cerita kedua Jadi aku sama pacar aku Baru-baru 3 bulan pacaran Kenalnya dari sosial media Kalo tadi dari dating apps Kalo ini dari sosial media Mungkin pernah ya Kayak kita di follow orang Terus kayak Ih lucu juga nih siapa Follow back deh Nah dari situ lah muncul Timbul-timbul benih-benih asmara Ya Kita ketemu beberapa kali Terus kita decided Untuk jadian Tapi lama-kelamaan Aku sering nih Ngegepin pacarku Followingnya nambah Jeng-jeng Terus Kenapa nih kameramen Ngerasa ya Pernah ya Terus Yang di follow itu Cewek-cewek gitu kak Mana ceweknya Kebanyakan tuh Protect account instagramnya Jadi ketika aku mau ngepoin Gak bisa Aku udah sempet tanya sih Ke pacar aku Ini siapa Kok di follow Pacar aku cuma bilang Ya namanya juga cowok Cuma follow-follow aja Bentar 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 Cuma follow-follow aja Gak apa-apa gitu ya Tapi kenapa harus ada Ya namanya juga cowok Hmm ini agak-agak mencurigakan ya Aduh Tapi menurut aku kurang fair aja kak di aku Meskipun aku sadar Kalo aku kenal sama dia juga Awalnya gara-gara sosial media gitu kan Aku sempet mikir Apa dia kayak gini ke semua cewek ya Menurut kasih dia aku harus gimana Hmm Soal ini tuh Kenapa ya cowok-cowok ya Dikit-dikit Follow gitu Coba cowok-cowok Coba cowok-cowok Untuk follow dia gitu loh Sebenernya kalo jomblo ya Nih kalo jomblo Ini buat cowok-cowok nih Menurut aku gitu ya Kalo jomblo mah gapapa Follow siapa kek gitu Gapapa Cuma kalo udah punya pacar gitu Terus kegep kepergo Kok nambah lagi follow cewek-cewek Follow cewek-cewek Sebenernya kita mah gak cemburu lagi sebenernya Bukan masalah cemburu Atau kenapa gitu Sebenernya enggak Karena kan gak terbukti juga Belum tentu ada apa-apa Bener Cuma follow aja bener Cuma Kenapa harus follow cewek lain Di saat lo sudah memiliki seseorang gitu Apakah diriku kurang Jadi harus Tambah-nambah follow-follow orang lain Sebenernya bukan cemburu kita tuh Kita tuh Tidak yakin gitu kan Itu yang membuat kayak Ih apa gue kurang ya Apa gue Ada salah apa ya dari diri gue Itu yang membuat cewek-cewek Overthinking dan insecure Gitu loh Tapi kalo bisa dijelaskan Ini aku follow karena dia temen ini Ini aku follow karena dia temen kerja Ini aku follow karena klien Atau apa Ya kalo bisa dijelaskan kalo gue sih gak apa-apa ya Tapi kalo kayak Ya namanya juga cowok Ya cuma follow aja Ya bisa gak Gak usah di follow Kan bisa kan Sebenernya gitu Menurut aku sih kamu pantau dulu aja nih Ya dari yang tidak mau disebutkan namanya Menurut aku kamu pantau dulu cowok kamu Apakah dia bisa menjelaskan satu persatu yang dia follow Gitu loh Kalo dia tidak bisa menjelaskan ya patut dicurigai Tungguin aja kalo emang niatnya jelek Pasti ketahuan Tuh Mungkin gak sekarang gitu ya Mungkin kayak nanti entah berapa bulan lagi Kalo niatnya jelek tuh pasti ketahuan Kedua Atau kalo kamu memilih untuk menjadi wanita yang percaya Seperti kata mama gigi gitu ya Cowok tuh udah Mau dipergokin sampe apa juga Kalo gak ngaku Gak ngaku aja gitu kan Kalo kamu tidak mau overthinking dan ngepo-ngepoin lagi Gak usah dilihat sekalian gitu Pilihlah jalan hidup yang aman Tentram damai Gak usah kepo Percaya aja Karena itu dia tadi Kalo emang niatnya jelek Pasti ketahuan Ya Dan buat cowok-cowok sekali lagi nih ya Kurang-kurangin ya Kurang-kurangin Terutama Cewek yang Diprotek-protek gitu kan Emang misterius sih Aku akui Itu memang kadang-kadang misterius Dan kita tuh Ih kepo deh pengen follow gitu kan Apalagi kalo di follow duluan gitu kan Rasanya pengen follow back kan Tapi sekali lagi kalo udah punya pacar Ya itu dikurang-kurangi gitu Kamu sudah memilih cewek ini Untuk membuat kamu bahagia Janganlah Disakiti Janganlah dibikin pusing Dengan hanya lo follow Cewek-cewek lain ya Kalo mau pake second account Jadi gak ketahuan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa